Intro Atlet renang Kutai Kartanegara ini tengah menjalani latihan pemusatan. Persiapan mereka harus lebih matang karena akan menjadi tuan rumah kejuaraan renang untuk meramaikan hut kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia yang akan berlangsung tanggal 27 dan 28 Agustus 2022. Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kukar, Alvia Nur, menyatakan kejuaraan renang memperebutkan piala Bupati Kukar ini sekaligus menjadi ajang untuk mengukur kemampuan para atlet jelang pekan olahraga Provinsi Kaltim 2022 di Kabupaten Brau yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 23 November 2022. Kalimantan dan Sulawesi ini berkaitan bertepatan dengan 17 Agustus kegiatan Hari Kemerdekaan ini juga salah satu untuk memeriahkan dan kemudian juga untuk sebagai tol ukur kita untuk nantinya mempersiapkan kejuaraan Provinsi Korprop yang akan dilaksanakan di Brau dalam tahun ini. Jadi ini sebagai salah satu tol ukur para atlet khususnya atlet renang yang ada di Kota Ekata Negara. Tingginya semangat para atlet ditunjukkan salah satu atlet meski luka kakinya belum sembuh namun atlet bernama Rahyul Imanuel Eloni ini tetap ikut berlatih bersama atlet lainnya. Persiapannya latihan terus sambil recovery kaki juga. Latihannya udah berenang? Ya udah berenang juga ada sedikit latihan di darat. Rencana nanti ikut kelas. Rencananya nanti bakalan ikut kelas kelompok umur 1. Itu bagian putri. Kejuaraan renang memperebutkan Piala Bupati Kukar akan diikuti 406 atlet dari 32 klub renang di Kalimantan dan Sulawesi. Pada kejuaraan tersebut, panitia menyiapkan 162 medali untuk diberikan kepada atlet yang berprestasi. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara.